Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 20 Hijing melakonan penitenan keinstalasi pengolahan air limbah atau IPAL terpadu di PT. MCAB Kabupaten Bandung. Kita perak-perakante dilakonan bikin nyindekin lumangsungna proses pengolahan limbah dipaju ke lawan HD sememini dikemalirkan ke walungan Citarum. Dibiminku Komandan Sektor 2 Hijing Citarum Harum Kolonel Infantri Titus Bayu Wahyu Murwanto Satgas Citarum Harum melakonan penitenan keinstalasi pengolahan air limbah atau IPAL terpadu di PT. MCAB di Lelawak Cisirung, Kecamatan Dayuh Kolotka, Bupaten Bandung. Eta penitenan T dilakonan bikin nyindekin proses pengolahan limbah dipaju ke lawan HD sememini dikemalirkan ke walungan Citarum. Satgas Citarum Harum nyindekin yang limbah anubakalipicin karena ngamalirna walungan Citarum kuduboga bakumutu anuges ditetapkan kukituna tenggemehan lingkungan jengaruksak ekosistem walungan Citarum. Sektor untuk MCAB setelah menormalisasikan dan perbaikan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini pengolahan terus pengerukan juga dan pengolahan air sekarang sudah baik dan sudah bisa diguang ke apa hasilnya itu sudah bisa dialirkan ke sungai Citarum. Sejenuning gitu pihak IPA terpadu MCAB nembraken diandirina salawasna bogak komitmen bikin ngajaga ekosistem walungan Citarum anudina emprona kiwari IPAL MCAB gesrengse ngalakonan repitalisasi pengerukan bak ekualisasi bikin ngoptimaken pengolahan limbah. Ada kunjungan dari dan sektor 21 dari satu pemegaran memantau daerah perusahaan APN-CAB ini dan berjauhan apresiasi atas perkembangan yang telah kami lakukan. Sebelumnya kami telah melakukan pengerukan ekualisasi untuk mengertiwakan proses dari proses pekerjaan kita. MCAB ini ada 20 perusahaan yang menjadi pelanggan kami. Nanti ke depannya pun juga ada beberapa perusahaan juga yang akan ikut masuk.